Jajar, engkau lah gadis pujaan, jajar. Eh cukup. Karena kalau maju itu jangan kebanyakan nyanyi tapi komentar. Kayak nyindir Dewi Persik ya. Abi kalau aku kan promo lagu ya Ki. Oh oh. Tego tenang Abi ngomong gitu ah. Ya. Masa sih aku nyindir kak Dewi gak mungkin juga. Iya dong kita kan call me bestia saja. Parah, parah. Caca, kenapa saya pernah gak berdiri standing ovation kalau kamu lagi tampil? Pernah gak? Pernah. Pernah? Waktu kapan? Pas duet lagu Jerak. Kapan ya? Itu di top berapa ya? Top berapa ya itu? Kamu duet sama siapa? Top 120-an. Kamu duet sama siapa waktu itu? Sama Naila. Emang ada aku ya? Ada. Aku pernah gak standing ovation ya? Oke. Nah tapi keseringannya aku memang selalu standing ovation. Kenapa? Karena aku rasa caca ini memiliki suara yang seperti tadi malam saya bilang. Caca suaranya tajam. Caca suaranya begitu sangat menggelegar. Indah, bening suaranya. Ada catatan gak? Tentu tidak. Karena tadi sudah disampaikan catatannya oleh Kak Dewi itu betul ya. Dan juga yang tadi Maeso Ima sampaikan itu betul. Jadi apapun yang Dewan Juri sampaikan itu semuanya tidak ada yang salah dan tidak ada yang kok gini kok gitu tidak ada. Aku juga sangat menyukai penampilan Caca. Semoga Caca bisa punya rezeki lagi. Bisa tampil lagi. Sama seperti yang aku sampaikan kepada Ram semalam. Pernah gak Caca di atas panggung Caca memikirkan ini malam ini nih. Terus tiba-tiba lolos nih. Pas beres lolos tuh Caca tuh gini. Lagunya ini misalkan. Lagu ngebeat. Ah gue mau begini ah. Terus kamu melakukan itu. Terus kamu nyoba. Terus kamu melakukan hal yang tidak pernah dilakukan oleh... Kamu sendiri juga. Iya. Bahkan kamu belum pernah tapi kamu mau mencoba melakukan itu. Pernah kamu berpikir itu? Pernah. Pernah mau mencoba atau ragu mencoba? Kalau pribadi Caca kayak ragu mencoba. Jangan pernah ragu sekali lagi. Nanti hasilnya jadi bagus atau tidak itu penilaian orang. Bagus juga belum tentu. Kita tidak bisa menyuruh orang harus bilang bagus terus. Tidak bisa menyuruh orang juga bilang kita untuk jelek terus. Tidak bisa. Tapi itu kembalikan kepada pemirsa. Yang penting kamu melakukan sesuatu. Ini kan udah 12 besar nih. Iya. Saya dulu waktu kompetisi semakin mengkerucut. Saya semakin mutar otak saya. Melakukan apa lagi yang tidak dilakukan oleh kontestan lain. Itu. Jaga suaranya. Tapi jaga juga penampilannya. Tiba-tiba kamu nyanyi lagu bisik-bisik di tangga. Jeng-jeng-jeng-jeng. Aduh. Jeng-jeng-jeng-jeng. Itu siapa tuh kayak gitu. Misalkan. Tidak. Kenapa tidak? Tidak. Itu hal yang wow. Orang tidak ekspe kan. Iya. Beda. Abis itu langsung. Misalkan. Misalkan. Itu kan sesuatu. Sambil berdarah-darah disini tuh. Tidak. Tidak bisa. Salah satu contoh. Misalkan yang misalkan Caca bisa. Tiba-tiba kan kita tidak tahu. Tiba-tiba Caca berani melakukan itu kan. Tapi saya nasihat lagi sama yang penyanyi bersuara tinggi memiliki. Kamu tuh termasuk suara apa ya. Sopran mungkin ya. Karena tinggi banget. Sopran. 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 Ada tuh. Ini lucu nih. Ini lucu nih. Bukan. Bukan. Enggak gak jadi. Ntar aja. Oke. Nah. Kalau ngambil improv di nada yang sangat tinggi. Kamu harus jaga sekali. Jangan sampai turun. Karena jelas banget kalau turun sedikit pun. Kedengeran. Kedengeran. Tapi kalau nada rendah mungkin enggak. Tapi kalau nada tinggi. Kalau improv yang susah banget. Pasti kedengeran. Takutnya. Suatu saat kecengkelak. Keplasor. Ya. Sukses. Bravo. Makasih banyak. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.